Setelah melalui proses panjang pembahasan di Pansus, maka Rabu Pagi DPRD Kabupaten Pati mengadakan rapat paripurna persetujuan sekaligus penetapan perda RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017-2022. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati Rabu Pagi mengadidakan dua acara, yaitu penyampaian hasil reses tahap ketiga DPRD setempat serta persetujuan bersama terhadap peran perda RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017-2022. Bupati Haryanto dalam sambutannya mengapresiasi kinerja pimpinan OPD dan DPRD yang melalui tahapan panjang dan akhirnya dapat menstujui. Ditambahkan Bupati Haryanto, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Pemda untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Setelah melalui pembahasan yang cukup pandang oleh Pansu RPJMD, DPRD bersama tim menyusun RPJMD dan perangan daerah, akhirnya rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017-2022 beserta substansi rancangan akhir RPJMD dapat disetujui. Rapat Paripunan 2 Tahun 2015 bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintahan Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah atas good meliputi rencana pembangunan jangka pajang menengah yang merupakan kebijakan pembangunan daerah jangka waktu 20 tahun. Rencana pembangunan jangka menengah daerah sesuai pasal 19 ayat 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004. Jangan kemana-mana pemirsa, Halo Pantura akan hadir kembali setelah jeda berikut ini.